Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Pak Memakai Helm, seorang pengendara sepeda motor tewas saat melakukan atraksi di Jalan Saranga, Kota Makassar. Pelaku teror anak panah kepada seorang warga di Jalan Jendrawasi, Kota Makassar akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata masih di bawah umur. Komisi Pemilihan Umum PINRANG mulai memverifikasi faktual dan verbal sejumlah partai politik. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa di kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, membunuh keponakannya sendiri yang masih bayi. Meski sudah menjadi tersangka, pelaku saat ini tengah diperiksa kejiwaannya untuk menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan. Usai membunuh keponakannya sendiri, pria berinisial MR menjalani proses observasi kejiwaan di rumah sakit Dadi, Bakassar pada selasa malam. Pemeriksaan ini dilakukan pihak kepolisian karena diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi acuan pihak polisi untuk menentukan apakah kasus yang melibatkan MR akan dilanjutkan atau justru dihentikan. Polisi sudah menetapkan MR sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dengan dua alat bukti. Kami meletakkan tersangka itu berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Kemudian pelaku tersebut itu belum ada hasil bahwa kejiwanya terganggu. Nanti hasil resmi dari rumah sakit khusus Dadi itu kami bisa memberikan kesimpulan apakah memang benar pelaku ini kena gangguan jiwa atau memang didiagnoksa gangguan jiwa. Ada undang-undang yang mengatur ketika tersangka atau pelaku melakukan tindak bidana itu ada undang-undang yang mengatur bahwa harus dihentikan perkaranya. Sebelumnya bayi yang baru berusia tiga bulan meninggal dunia usai dibanting oleh pamannya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Dusun Parangki, Desa Matawangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Bahkan, bayi tersebut belum diberikan nama oleh orang tuanya. Jika nantinya pelaku terbukti tidak mengalami gangguan jiwa, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Pelaku teror anak panah kepada seorang warga di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar akhirnya ditangkap. Pelaku nekat melakukan aksinya karena dendam. Pacarnya direbut oleh salah satu karyawan toko penjual pulsa. Kini pelaku telah diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Selasa dini hari, pelaku teror anak panah yang terjadi di depan toko penjual pulsa di Jalan Cendrawasih akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berinisial S yang sempat melarikan diri ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tadi sangka pelaku rupanya masih di bawah umur. Bahwa telah beredar video di media sosial, adanya pelaku yang menarik busur, mengancam bapak-bapak yang mana menggunakan, pada saat itu pelaku menggunakan jaket warna kuning, kemudian tepi warna hijau, telah berhasil kami amankan. Dan ternyata yang bersangkutan mengaku masih berumur di bawah 18 tahun dari matematik kategori anak-anak. Dan penanganannya akan kami tangani di Polrestabes Makassar. Setelah berhasil menangkap S, polisi kemudian menggeledah tempat persembunyiannya. Dari hasil penggeledahan, polisi temukan barang bukti sejumlah anak panah dan pakaian yang digunakan saat pelaku beraksi. Kepada polisi, S mengaku nekat meneror warga dengan anak panah karena kisah cinta segitiga. S tidak terima pacarnya direbut oleh salah seorang karyawan yang bekerja di toko yang menjual pusat. Namun orang yang dicari pelaku tidak ada di lokasi. Sehingga warga dan pemilik toko menjadi sasaran pelaku. Sementara ini, interaksi yang dapatkan oleh anggota ini apa yang memotifnya? Dendam, yang mana berselisih paham dengan mantan pacarnya. Saat ini tersangka sudah diserahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak untuk menjalani proses hukum. Sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2022 kemarin, dua orang remaja mendatangi salah satu toko penjual pusat yang terletak di Jalan Cendrawasi, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Salah satu dari remaja ini mengeluarkan busur dan mengancam warga dengan anak panah. Sejumlah warga yang saat itu berada di lokasi mencoba melawan pelaku hingga akhirnya pelaku kabur melarikan diri. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinerang mulai memverifikasi faktual dan verbal sejumlah partai politik. Proses verifikasi akan dikelar hingga 4 November mendatang sebagai syarat mengikuti Pemilihan Umum Legislatif 2024. Petugas Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pinerang mendatangi salah satu sekretariat partai politik untuk melakukan verifikasi faktual dan verbal sebagai salah satu proses tahapan pemilihan umum 2024. Namun sayang tidak ada seorang pun pengurus partai bisa ditemui. Tim sosialisasi KPU Pinerang menyatakan ada toleransi selama tiga kali kunjungan ke sekretariat partai politik yang diverifikasi hingga 4 November mendatang. Jika batas waktu yang ditentukan petugas KPU Pinerang belum berhasil melakukan verifikasi maka partai itu akan dicoret alias tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Beberapa sekretariat yang disempat dikunjungi kemudian pengurusnya tidak ada bagaimana? Ya jadi dalam beberapa hari ke depan ini sampai pada tanggal 4 kami berikan kesempatan kepada Pak Simasim Parpol untuk mengumpul ganggotannya yang tidak ditemui pada saat turun langsung perpak dulu di kantor sekretariat. Kami berikan keluasan bahwa dalam setiap harinya ada tiga kali waktu pengumpulan. Pagi hari kemudian selepas duhur dan malam hari. Ya itu selalu kami datangi. Selalu kami datangi karena jangan sampai ada satu dua atau mungkin banyak keanggotannya yang sudah dikumpul di sana. Kita langsung verifikasi ketika ada. Tapi kami tadi sudah berkunjung ke salah satu parpol tapi tidak ada orang di sana ya kami kembali. Dan insya Allah jadwal kedua nanti kami akan datang lagi. Begitu pula jadwal malam. Kami akan selalu datang untuk memberikan pelayanan kepada partai-partai politik ini khususnya partai politik yang sembilan parpol ini yang masih verifikasi faktual yang sebelumnya dilaksanakan juga verifikasi kepengurusan melalui dengan mengunjungi kantor-kantor seluruh partai-partai yang sembilan partai yang tidak lolos parlamen tersol pada pemilu yang lalu. Sehingga sembilan partai ini saat sekarang ini dilakukan tahap verifikasi faktual dengan pihak KPU mendatangi seluruh sampel yang keluar dari sipul secara random mendatangi seluruh keanggotaan yang terdaftar di seluruh Kabupaten Pindrang hampir seluruh 12 kecamatan dan 100 lebih desa kelurahan yang ada di Pindrang dikunjungi oleh pihak KPU. Dan setelah kita melakukan kekunjungan ada beberapa hasil-hasil temuan di sisi lain ada juga yang menyatakan memang benar adalah pengurus atau anggota dari partai politik tersebut dan ada juga yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan. Kemudian ada beberapa juga yang kita temui telah meninggal dunia jadi keanggotaan parpol ini KTP yang masuk di partai politik itu sudah meninggal dunia Yang meninggal itu Pak? Ada KTP-nya di store pengurusnya? Ya semuanya, semua keanggotaan ini semuanya pernah menyatorkan KTP di partai politik sehingga kami kunjungi dan setelah kami berkunjung masyarakat sekitar, pemerintah setempat menyatakan bahwa yang bersengkutan telah meninggal dunia Itu sudah lama meninggalnya sebelum pendaftaran parpol? Ya ada dua indikator yang kita lihat Kalau ada yang meninggal sebelum pendaftaran partai politik ya artinya KTP-nya jauh hari mungkin sudah ada di parpol sebelum pendaftaran ada juga yang meninggal setelah pendaftaran sehingga masih berpotensi memenuhi syarat ini asal ada keterangan resmi dari pemerintah desa, kelurahan Petugas KPU Pindrang mengklaim telah melakukan verifikasi ke pengurusan sembilan partai politik baru hingga pelosok desa Petugas menemukan warga yang terdaftar pengurus partai ada yang merantau ke luar kota bahkan ada pengurus partai sudah meninggal masih tercatat sebagai pengurus partai politik Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!